50% dibikin dari karbon dioksida Berarti kayak Rasa keju Segede Segede Gak tau, pokoknya di gede ya Pipi aku Aku gak ada liat Aku gak ada liat Loh man Oke guys, jadi aku barusan aja belanja di supermarket Belanda ya guys ya Yaitu di Eropa Aku udah pilih-pilih snack yang gak ada di Indonesia Ataupun di justic-justic lainnya Oke Karena aku kepo banget sama rasanya Enakan mana sama snack Indonesia Yaudah tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita review Ayo guys Jadi kita udah kelar beli snack-snack khas Eropa Khususnya Swiss Jadi kita mau coba ya Jadi kalian udah liat preview kita jualan Eh, kita Kita belanja ya Sekarang kita review aja ya Aku belum makan malam, aku lapar Oke Dan disini juga ada bonnya Jadi kalo kalian tau Disini tuh jam 7, jam 8 Dipada tutup ya Kenapa? Mungkin karena bayar penggawainya mahal guys Jadi mereka tutup cepet-cepet Kayak mana Terus Kebanyakan hotel-hotel di Eropa itu Gak bisa bawa makanan ke kamar ya Atau mungkin beberapa aja ya Aku gak tau juga Jadi harus makan di restoran Di bawah sih Tapi Harganya mahal guys Kayak 30 Swiss franc Itu sekitar 30 x 16 30 16 18 480 ribu Satu menu 500 ribu Tiap makan kita habis berapa Jadi kita udah snack aja ya Tadi Ntar kita gampang tinggal masak Indomie Mie instan Karena Keluarga kita bawa dari rumah Rasi dan abon Dan sambal belibis Uh Baru udah kuel Oke Pertama Apa ya Dari yang paling normal dulu deh Ini kita ada Lino Bianco Dari bentuknya Dari Bentuknya Eh Dari Suaranya Sepertinya Enak ya Terus kalian lihat Di belakang sini Kalau kalian bisa baca Ada Cokolato Ada Madre Madre Kayak gini Liat deh guys Kok gak tau deh Terus ada Tuorlo Da Uova Fresh Cedagaline Levate Ettera Ini warnanya orang Biasanya saus keju Langsung aja kita coba ya Ini pake bahasa A Swiss Oke kita buka ya Snack pertama Kita cobain ya Snack-snack di luar negeri Itu di Eropa Kayak mana Yang mahal-mahal ini Harganya berapa nih Lino Bianco Flutty Chocolate Harganya Kok gak ada Di dalam sini Apa aku nyolong Nggak lah gak nyolong Apa gak ke detect Nutella Snacky Stars Humus Bukan Koro Kuit Nudel Bukan Flutty Shoco 3,79 Berarti 16x3 400 ribu Haa 3 3 Swiss 16x3 48 ribu 16x3 48 Hah 40 ribu Kan ini 3,79 Anggep 4 dolar 16x4 426 64 ribu Ya Daya buka aja ya Apapun Di Eropa Kalau dirupiahin Mahal Oke Wow Gemoy Gemoy Tuh guys Ini kayak Dalamnya Roti Ini roti ya Coba ya Coba ya Coba ya Empuk banget Dingin lagi Ini enak deh Sumpah Kalau sampai enak Besok aku kesana lagi Buat beli guys Oke Satu Dua Tiga Eh tunggu Eh tunggu Oh enggak 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 Katinya lembut Tuh Enak banget Tapi kok Kayak ada alkoholnya Ya guys Apa air susu Rasanya mint mint gitu Air susu Kayak apa Madre ya Madre Eh semua kayaknya ada alkoholnya deh Oh Agricultural Sustainable Oh Ada gambar lebah Oh ada susu lebahnya Sorry guys bukan susu madre Ada air susu lebahnya Ming gitu nyenget ya Nyiung nyenget gitu ya Wow Tapi overall enak Aku kasih nilai 8 tersepuluh lah Oke Next Next kita coba Ini Ini aneh guys Humus 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 tuh apa ya Humus tuh apa guys Setelah aku Humus tuh kayak rumput gitu ya Humus Apalagi ini warnanya hijau Rumput Daur ulang Mungkin Coba ya Kita coba ya Ini Ini Bungkannya ini guys Tuh Humus Cip Sore and cream Coba ya Biasanya humus tuh Yang buat disapi itu Bukan sih Vegetarian Oh vegetarian union European vegetarian union Berarti union bukannya Ini ya Bawang Berarti ini rumput-rumput Kayak ada bawang-bawangnya Oh Isinya ya Fish Eh fish Isinya chips ya Chips Cobain ya Enak Mahal ya Mahal ya Mahal ya Mahal ya Wow Cuman 3 3 Swiss franc 16 x 3 48 ribu Humus Yummy Humus Asin Enak guys Aku gak tau yang terbuat dari apa Humus Humus Ini ya Tapi ini anak Mantap Aku kasih 80 Oke next Aku mau coba Chief Ball Ball di Indonesia Apa namanya guys Iya Bener Good Dog Wow Cheeky Cheeky Ball What the dog Eh Sus banget Ini adalah Cheese Ball The cheesier snack Dan ini Oh 50% Bikin dari CO2 Oh berarti dibikinnya dari O2 Oksigen CO2 Carbon dioksida Carbon dioksida 50% dibikin dari Carbon dioksida Berarti kayak Gak ada bahasa Inggrisnya Ternyata Swiss itu bukan Amerika ya Eropa Bahasanya beda-beda ya Kayak Malacan Indonesia kan beda bahasa ya Tetangga Tetangga kayak mana Oke Aku takut tadi suaranya gak ada Ternyata ada Oke Oke coba aja ya Nah Ih Baunya Bau karbon dioksida banget guys Tuh Ini kan ada karbon dioksida ya CO2 Ini pas aku buka Keju Dan ada bau-bau karbon dioksidanya Coba ya Hmm Bau oksigen Eh bau karbon dioksigen Rasa keju Ceaseball Ini mungkin Kayak chiki Kalau di Indonesia ya guys Tapi Menurut aku enakan chiki Hmm Mungkin lidah Indonesia Pokoknya asin Tapi dapet porsi gede guys Tuh Kita liat ya Ceaseball Harganya berapa 1,99 Dapet segede gini 16 x 2 18 38 ribu aja Tapi di Indonesia Belasan ribu anjir Bahkan di bawah 10 ribu Biasanya Yang kecil ya Kalau di Eropa Semua dirupiahin Jadi mahal Makanya ketep-tep mata Kayak gini Langsung beli aja Aku konserating 8 x 10 Dari tadi 8 x 10 Semua ya guys Bum ada yang memikat hati banget Dewi Kaulah hidupku Kentut sorry guys Sorry aku Lagi perut ya Maaf maaf Gak kedengeran kan Gak Aman cuy Oke next snack Eh lucu next snack Next snack Aku mau coba Pringles Di Jakarta ada kan Tapi percayalah Ini beda guys Ya Pertama Tadi aku udah coba Arkelal Jadi aku coba duluan Tau gak guys Ini Menurut aku ya Ratingnya 9 x 10 Wow Kenapa tuh Karena Ini isinya sampe atas Sini guys Jadi biasanya Kalau di Indo Setau aku ya Tau aku Isinya Gak sampe penuh Tapi ini sampe penuh Dan kalau disini Lebih tebal Dan lebih besar Nih Se Segede Segede apa Gak tau Pokoknya ini gede ya Sepipi aku Sumpah kali Aku harus tau ya Kalau Beli Pringles Selalu beli yang warna Ijo Store and cream Jangan yang kuning Orang Merah No Numero uno Ciao Bella Belilah yang ijo ya Asin Enak banget Percaya sama aku Aku duta asin ya Enak Yang ijo ya Gak nolak Rasanya enak Ratingnya 9 x 10 Aku suka Aku gemoy Oke next Nah Ini gue bingung guys ya Namanya Snacky Stars Ada gambar Bunga mataharinya Makanya aku beli Aku mau cobain Snack yang terbuat Dari bunga matahari Warna ijo Rasa sore cream juga Kita buka ya Di Swiss Berarti kita makan bunga ya Wow Gambar bintang Gemoy Enak Kayak beng-beng Kayak beng-beng Kayak itu Kayak itu Kayak snack Ada bulan Oh my god Bintang kecil Ditemenin bulan Berduaan Membuat anak gemoy Kita makan bersamaan ya Kita cobain rasanya ya Yang bintang udah sekarang Kita makan yang bintang dulu Oke Rasa bunga mataharinya Berasa sekali Coba yang bulan Yang bulan lebih Lebih kerasa bunga mataharinya Ada bentuk lain enggak? Ada bulan purnama Yang bulan purnama Lebih sedang bunga mataharinya Aku kasih rating 80 Oke lanjut ya Ini Kinder Joy Tapi bukan Kinder Joy Biasa Coba kita buka ya guys Kinder Joynya Kayak mana Ini versi apa ya Aku setau aku Kinder Joy Cuman yang telur Pas aku ngeliat Ada versi yang kecil Begini Aku langsung tertarik Untuk beli Ini versi permen guys Tuh Semoy Coba kita buka ya Kita coba ya Kinder Joy versi permen ya Bentuknya kayak telur Tuh Kayak telur Gini bentuknya guys Wanginya wangi coklat Rasanya Rasanya coklat sih Enak loh Lebih ke arah Kalian kan tau Kinder Joy harus Dimix-mix Hitam putihnya Ini kayak udah Paket komplit Mungil gemoy Gini Isinya putih Terus luarnya coklat Ya guys Gitu Aku kasih rating Sumbiran kan 10 Karena memang enak ya Aku suka yang Kinder Joy Ini Kalau kalian mau beli Namanya Kinder Shoko Shoko Bones Harganya berapa Kinder Joy Coba kita lihat ya 5,5 dollar Dollar Swiss franc 16 x 5 0,3 80 ribu Eh murah ya Oke lanjut ya Serve the best for the last Ada Nutella biskuit Jadi Nutella ini Wih Kok ada huruf N nya ya Lihat deh guys Artinya apa Nita Oh and Nutella Nih Nutella ya Kita coba aja ya Sepertinya ini enak deh Bukanya kayak mana ya Akhirnya ada bahasa Inggrisnya Crunchy biscuit with a creamy heart of Nutella Oh jadi ini biskuit crunchy yang ada Nutella nya Kayak regal Serupa tapi tak sama Apa itu? Upin dan Ipin Wah betul 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 Langsung buka aja ya Oke Ini ada ziplock nya Eh gambarnya gemoy banget guys Gambarnya Tuh lucu deh Tuh guys Lucu ya And N for Nutella silang N for Nita centang Kita cobain ya Guys Ini enak banget Ini enak banget Asli Enak banget guys Biskuitnya lembut Kriuk kriuk lembut Gak bikin enak Nutella nya full Enak banget guys Wah Kayak ini 10 per 10 deh Enak banget guys Pol Enak banget Pol Sumbah Ini aku kasih rating 10 per 10 Enak banget guys ya Menurut aku ini paling the best sih BTW Ada satu lagi Mie instan Jadi ternyata guys Di Swiss itu Ada mie instan Dan satu-satunya mie instan Yang aku temuin di market Cuman ini Dan namanya adalah Esme noodle Mau coba? Boleh ya Coba dulu Aku bikin dulu ya Muka cumi Oke guys Mie nya sudah Kita pegangnya Pakai tisu ya Biar gak terlalu panas guys Ya Oke Karena kalau kita pegang Dengan tangan kosong Tangan kosong Kalau brand Itu pedes ya Eh pedes Panas ya Jadi guys Mie ala-ala kita Udah jadi ya Udah ini Jadi kita tinggal Cobain aja Mie instan di Eropa Kayak gimana sih Rasanya Ekspektasi ku tinggi nih Karena kalian tau sendiri Mie instan di Indonesia Enaknya numero uno Cobela kan Nah kita coba Kau wangi jahe ya Wangi jahe guys Apakah ini Rempah-rempahnya dari Indonesia Di Apa ya Enggak lah ya Pasti ini bumbu-bumbunya Dari negara Eropa Dari Swiss ya Beda-beda Beda-beda Asin sih Asin guys Tapi Ini itu Lebih ke Ada asem-asemnya Ala-ala Asia juga sih Cuman bukan Indonesia Mungkin Namanya Asian noodle Mungkin Asia mana Bukan Indonesia Karena Indonesia tuh Rasanya medok Asin banget Enak ya Ini Menurut aku Ya oke lah Oke lah Rasanya kayak tomiam ya Coba kita hidup kuahnya Belum takut panas guys Aku gak doyar Aku gak doyar Aku Aduh 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 Jari ku kena ini Panas Panas ya Maaf guys Aku kayak chipmang ya Maaf Kaget ya Maaf ya guys Aku tadi juga kaget ya Reflek Reflek Mie ini aku gak terlalu doyan ya guys Soalnya Wih Please deh Lo jangan deket-deket ya Soalnya menurut aku Mie nya Asem Aku gak suka asem Aku sukanya asin Jadi selera orang beda-beda ya Yang pasti 8-10 Gak tega juga Mau ngasih 7 ya Oke guys Sekian dulu review makanan kita Snack-snack Dari Eropa Kalau kalian suka dengan videoku Jangan lupa di like Share Comment And subscribe Share ke grup keluarga Grup teman-teman Grup Mobile Legends Grup Arisan Dan sebagainya Comment ya guys Favorit kalian yang mana Snack yang nutella Berlaka Kinder Joyka Yang Sunflower Yang Bulan Bintang Yang CO2 Atau yang mana ya Comment di bawah sini ya guys Jangan lupa nonton konten-kontenku selanjutnya Dan jangan lupa top up di mitafio.store Terima kasih guys Thank you for watching Bye bye